Baik, halo, Assalamualaikum Pak Arman Waalaikumsalam, selamat malam Iya, selamat malam Kita mau konfirmasi nih Pak Mengenai adanya pelafon yang ambruk ya Benar ya di ERSUD Semana Pak? Benar, benar Jadi kejadiannya tadi jam 4 sore Pelafon di salah satu ruangan perawatan kami Ambruk Pada saat itu ada hujan dengan intensitas tinggi disertai dengan air Untuk pelafonnya itu di tempat mana Pak? Maksudnya yang merawat pasien apa ini Pak? Kebetulan di ruang lavender Di ruangan itu kita pada saat itu sedang merawat 17 pasien 4 pasien anak dan sisanya itu pasien atau 13 itu pasien tidak Berarti ada 17 pasien ya yang ini selamat atau gimana Pak? Alhamdulillah pada saat itu kita dibantu keluarga pasien Berhasil melakukan evakuasi sebelum pelafon itu amruk Jadi Alhamdulillah tidak ada keberan jiwa Tapi meskipun tidak ada keberan jiwa Biar rumah sakit saya selatu umat Menyampaikan perumahan maaf Atas kejadian Yang benar-benar tidak bisa kami tiga sebelumnya Apa memang kondisi dari tempat di sana juga ada yang rusak atau gimana nih Pak? Untuk lokasi lain tidak ada gerutakan Cuma memang pada sekitar rumah sakit banyak pohon juga ada yang miring Ada yang contoh gitu Karena memang hujan disertai angin luar biasa tadi Berarti hanya satu wilayah itu ya Pak ya? Hanya satu lokal itu saja Ada yang menanyakan nih Pak Kabarnya ada pasien yang diungsikan ya Pak Itu kemana Pak? Istilahnya bukan diungsikan Jadi kami kebetulan memang ada satu ruangan Yang lokalnya sama Bagian atas dan bawah Lavender itu ada di bagian atas Sedangkan anjelir itu ada di bagian bawah Jadi semua pasien yang dirawat di Lavender Kami pindahkan ke anjelir Kebetulan saat ini anjelir memang dihiapkan untuk Antisipasi Omicron Dan tidak ada pasien di situ Untuk ini berapa kamar ya Pak di sana Pak? Kebetulan di kelas 3 itu Jadi yang jelas ada 34 bed Dan yang terisi Yaitu 17 pasien tadi Berarti tidak sampai ambruk ya Pak ya Semua pasien ini langsung keluar ya Pak ya Alhamdulillah demikian Pak Arman awalnya tanda-tanda ambruknya Di sekitar Lavender itu Apa ada yang melihat atau gimana nih Pak? Bisa diceritakan Yang jelas sebelum kejadian hujan Tidak ada tanda-tanda bahwa Pasun itu akan ambruk Kemudian pada saat hujan deras Setelah hujan Intensitas tinggi setai angin Mungkin karena suasana lembab juga Kemudian hujannya berhenti sekitar jam 3 atau Setengah 4 itu Setengah 3, setengah 4 jam antara itu Kemudian kejadiannya itu pada jam 4 Ini juga di RSUD Sumeneb Kabarnya banjir ya Pak ya? Kalau kami bilang itu genangan Karena kalau banjir itu kan bertahan lebih dari 6 jam Memang kami pada pasang air tinggi Wilayah Sumeneb itu dimungkinkan ada genangan Ketika ada curah hujan yang intensitasnya tinggi Pada saat pasang bertinggi Tapi pada saat bukan pasang tertinggi Wilayah Sumeneb insya Allah aman Jadi tidak sampai masuk kamar pasien ini Pak ya? Aman? Ada beberapa pejian yang memang kondisinya rendah Ada yang sampai masuk Tapi secara umum Atau bisa dikatakan Tidak masuk Karena kami juga kamar pasien kan ada lantai 1, lantai 2 Nah untuk saat ini pasien ke-17 itu ada di mana Pak? Posisi sudah dirawat Dan melanjutkan perawatan Untuk yang 16 Jadi tadi dari 17 itu ada satu pasien yang Memang direncanakan keluar pada sore itu Dan akhirnya yang memang keluar atau keluar dinyatakan sembuh secara medis Itu tidak kembali ke ruang yang kita siapkan Tapi memilih untuk langsung pulang Karena memang sudah bisa atau diperkolekan untuk pulang Tapi untuk psikologi dari seluruh pasien aman ya Pak ya? Tidak ada yang merasa khawatir atau trauma dengan kejadian ini Pak? Yang jelas kami pihak RESUD menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya Tadi juga sempat jam setengah 5 Bapak bubati berserta Pak Sekta Meninjau lokasi dan juga menyampaikan hal yang sama Atas sama perintah daerah Yang mereka mohon maaf atas ketidaknyamanan Yang memang tidak kami sengaja dan kondisi alam seperti itu Baik, terima kasih ya Pak Arman untuk kejelasannya ini Semoga semuanya sehat selalu juga Dan Pak Arman ini masih di jalan hati-hati ya Pak ya Semoga selama satu hari tujuan Baik, terima kasih Mohon maaf ini di jalan Ya, sama-sama Mohon izin Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh